Intro Kita harus melakukan sesuatu Emang asro? Ya melakukan sesuatu yang menguntungkan kita dong Bener juga Papa ya? Astagfirullah Lupa saya Pak? Saya tadi disuruh Ayo kita kabus aja Sebelum orangnya keluar Pak? Orangnya sudah pergi Pak Pak? Menurut logika Mama Dalam keadaan darurat gini Kita gak perlu minta persetujuan Bang Asro Untuk nolongin istrinya Ini masalah wanita yang akan melahirkan Pak Antara hidup dan mati Lalu Asro ini tersinggung Dan dia gak mau nerima gila Ya itu bukan urusan kita Yang penting kita udah berusaha semaksimal Ayah setuju sama Kaifah? Ih, keroyokan nih Alam papan Assalamualaikum Iya, iya, iya Kebetulan kita juga di rumah lagi ngomongin Iya, iya, iya Oke Saya segera ke sana Yuk Wassalamualaikum Subhanallah Mah Rupanya hari ini Semua orang sedang membicarakan Asro dan istrinya yang mau melahirkan Pak Jalan Ngajak meeting soal itu di rumah Pak Ewe Eh, Bang Ayah sekalian ditipuang deh Untuk Bang Asro No problem Enak Miskin dari mana Mau saya denger Bang Asro Dapet uang pesangan 20 juta Dari kantornya Mas Asam dan Pak Ayah Siapa bilang, Pak Fitnah itu, Pak Siapa tahu, betul Tinggal tekan sama ngasih stempel Atau susah aja sih, Pak Ya, susah Bang tangan saya masih kotor Habis bantuin istri masak Ya, masih untung keluarga Bapak bisa masak Keluarga awak malah belum makan Ya, nggak apa-apa Ya, memang belum waktunya makan siang kok Karena nggak punya makanan, Pak Apa itu, Bu? Oh, ini Sampah bekas masak Biar Udin yang buangin Tangan Bu, Erek nggak boleh kotor Bisa aja, Luh Apa Erek nggak mau tangan-tanganmu Kesehatan asimu Bikin apa Bang Asro? Ya, Bu Buat surat keterangan asimu Kok nggak ada tanda tangannya, Papa? Nganu, Mak Papa lupa Bikin baru aja nih Nih, ini Oh, iya betul 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 Bikin Masihnya Bang Aslo sudah melahirkan. Papa tahu nggak ulang tahun Mama kapan? Nganu, Ma. Tahun kemarin. Kembali ke soal Aslo. Mungkin ini pelajaran juga buat Pak Jalan. Tolong deh dikurangin bercanda. Banyak orang lain yang kesinggung. Apa lagi moral sensitif kayak Aslo? Candai aja nggak, Bu. Bisa dimengerti Pak Jalan? Kan saya udah anggap Aslo lah Mesi Udin kayak sudah sendiri. Bisa dimengerti Pak Haji Jalan? Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe, ada orang Miss. Misalnya duduk dulu gimana? Ada apaan sih, Pak? Kok kita dulu dipanggil? Kita minum-minum dulu deh. Iya, Pak. Gorengannya? Silahkan, silahkan, silahkan. Ini kampung kecil yang penuh dengan persaudaraan. Apa yang dialami Aslo menjadi perhatian kita semua. Dan terakhir, Semua orang tahu Asrol sedang kesulitan ngumpulin duit Buat biaya istrinya ngelahirin. Pertanyaannya. Suruh. Kenapa ente gak minta tolong ke kita-kita? Khususun Pak Jalan? Istri ente bentar lagi ngelahirin. Harus dirawat. Awak masih sedang berikhtiar mencari uang. Ikhtiarnya di mana? Di mana-mana. Di sana, di situ, dan di sini. Maksud lo. Kita gampangin ikhtiar musrul. Gue mau nyumbang buat biaya kelahiran anak lo. Plus biaya rumah sakit sebesar 3 juta. Tuh, apa gue bilang. Di sana, di situ. Ternyata adanya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi, Mohon maaf, Karena tak bisa menerima uang. Apa alasan lo, Suruh? Lu jangan menghalang-halangi hak gue untuk bersedekah. Ya, tapi awak pun merhak untuk menolak sedekah, Pak. Lepas. Ya, silahkan Pak Jalal bersedekah kepada yang lain. Sama siapa ya? Pak Jalal nanggil saya. Oke, oke, oke. Cukup, cukup. Masing-masing sudah menyadari haknya. Dan masing-masing pihak Minta dihormati hak-haknya. Persoalan selesai. Mari kita pulang. Kalau dipanjangin, Kita cuma akan dapat usir. Manu-manu, Soal 3 juta itu Jangan dibahas lagi. Jangan lupa untuk menolak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak. Jangan lupa untuk menolak-hak-hak-hak. Sekarang semuanya dengerin ibu. Nanti bapak pulang dan akan membawa ibu ke rumah sakit. Kalian gak usah ikut. Jerman aja sama kakak ya. Pasti kita sendirian, bu. Kan takut. Dia gak sendirian dong. Kan nanti ada mulilis yang ngemenin kalian. Bapak nyari uang dimana, bu. Kan udah nganggur lagi. Kita berdoa aja. Insya Allah usahanya bapak berhasil. Kalau gak berhasil gimana, bu? Mudah-mudahan berhasil. Hari ini bapak telah kalah. Seharian ini bapak bergerak dengan kemerdekaan kita yang bersisa. Bapak mencoba lepas dari tatap tiba orang lain. Untuk kemudian gagal. Bapak gagal mendapatkan uang untuk ibu kalian. Dan tak tahu lagi harus cemang. Bapak mati. Bapak mati. Ya, abang sudah berikhtiar sekuat abang. Cukup. Sekarang waktunya abang beristirahat. Terima kasih, Dit. Malam ini, Bapak akan berwasian kepada kalian semua. Simak baik-baik ya. Sesulit apapun yang kalian alami dalam hidup nanti. Tumpahkanlah semua keluh dan air mata kalian itu hanya kepada Allah. Menangislah hanya di tahajud kalian. Dan biarkanlah Allah yang mengurus kalian semua. Tangisan fakir miskin. Yatim piatu. Dan orang-orang yang teranihanya. Akan menggetarkan tiang-tiang ars. Hanya wasiat inilah yang bisa Bapak wariskan sama kalian. Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.